Halo, kembali lagi bersama saya, Desi Wulensari, dalam acara podcast Awal Minggu. Di sini kita akan membahas tentang fenomena sastra kontemporer dalam dunia sastra Indonesia dan juga dunia sastra Jawa. Tapi pada kesempatan hari ini, kita tidak sendirian. Kita kedatangan bintang tamu yang bernama Pitra. Hai, apa kabar Pitra? Hai, luar biasa baik. Nah, Pitra ini adalah seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Surakarta. Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kali ini, saya akan sedikit memberikan informasi terkait sastra kontemporer. Nah, jadi sastra kontemporer merupakan bentuk seni yang mengobrak-abrik tetanan bahasa atau kata. Karakteristik sastra kontemporer dihuni oleh para pemburu dalam sejarah sastra suatu bangsa-bangsa. Titik tolaknya adalah sastra yang sudah ada dalam masyarakat. Karakteristik tetas yang sangat menonjol pada karya sastra kontemporer ini adalah karya yang sangat non-konvensional, sehingga hal ini menjadi suatu mengapa dalam karya sastra ini cenderung kurang dinikmati oleh para pembaca pada umumnya. Seperti yang kita tahu, sastra kontemporer dalam dunia sastra Indonesia ini memiliki pengaruh yang begitu besar. Mulai dari puisi novel, cerpa, naskah drama, dan lain sebagainya. Nah, pada obrolan kitab hari ini, saya akan lebih memfokuskan ke dalam bidang puisi kontemporer salah satu tokoh yang menggeluti sastra kontemporer adalah Sutar Zekal Sumbahri. Beliau ini adalah seorang sastrawan yang kita kenal memiliki karya sastra kontemporer, khususnya puisi, yang sangat fenomenal. Oke, saya akan langsung kepada bintang tamu kita. Bagaimana Kak Pitra menanggapi fenomena tersebut sebelumnya? Apakah pernah mendengar tentang salah satu puisi dari sastrawan terkenal kita, yaitu Sutar Zekal Sumbahri? Jika puisi kontemporer, saya pernah mendengar beberapa karena dalam ranah bahasa Jawa, sastra kontemporer itu juga terjadi, namun tidak se-ekstrim karya sastra Sutar Zekal Sumbahri. Dalam bahasa Jawa, puisi biasa disebut geguritan, yang pada zaman dahulu geguritan ini seringkali dibacakan dengan melantunkan tembang atau nyanyian. Kemudian dalam bahasa geguritan, mengalami pembaruan yang biasa disebut sebagai geguritan modern. Lalu, bagaimana kamu menanggapi hal ini? Karena kan dalam bahasa sastra kontemporer itu, dia melahirkan sejumlah puisi yang terbilang cukup unik ya, dari segi judul, penulisan, diksi, tipografi, dan lain sebagainya. Seperti semisal, contoh dari puisi karya Sutar Zekal Sumbahri ini, dalam bahasa Jawa memiliki fenomena yang sama, atau bagaimana ya? Sepertinya dalam ranah bahasa Jawa, saya belum pernah menemukan contoh atau bentuk puisi yang menyerupai puisi kontemporer yang Anda sebutkan tadi. Hanya saja dalam sastra Jawa, geguritan modern itu termasuk dalam puisi-puisi kontemporer. Oh, I see. Kira-kira apa nih yang menyebatkan puisi modern ini disebut sebagai puisi kontemporer? Mungkin bisa dijelaskan? Mungkin dalam bentuk fisik tidak terlalu berbeda, tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Namun, jika dalam penuturannya, atau pengucapannya, atau pembacaannya, geguritan modern ini tidak lagi ditembangkan seperti geguritan pada zaman dahulu. Lagi pula, sastra kontemporer ini tidak dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan bahasa Jawa. Jadi, kenapa saya bilang puisi karya Sutar Zekal Sumbahri ini tergolong puisi yang ekstrim? Oh, begitu ya, Kak. Berarti dalam sastra Indonesia, sastra kontemporer ini terbilang cukup nyata ya keberadaannya dibandingkan dengan sastra Jawa yang mungkin Kak Fitra belum pernah menemui hal itu. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Fitra atas kehadirannya dalam podcast awal minggu kita. Nah, kita dapat mengimpulkan bahwa fenomena sastra kontemporer ini berbeda di setiap bidang yang menyebabkan kita tidak banyak orang memahami tentang sastra kontemporer atau tahu tentang fenomena sastra kontemporer, khususnya pada puisi tersebut. Jadi, mungkin ada sedikit tambahan. Perlu kita tahu ya bahwa dalam puisi kontemporer dalam sastra Indonesia ini juga melibatkan bahasa Jawa ke dalam karya-karya puisi, sehingga banyak puisi yang memiliki campuran bahasa antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Nah, hal tersebut atau fenomena tersebut biasa disebut sebagai puisi kontemporer. Saya baru tahu bahwa fenomena sastra kontemporer ini sangat erat dengan dunia sastra Indonesia. Karena selama saya kuliah, saya belum begitu mengenal tentang sastra kontemporer, sehingga podcast kali ini justru memberikan ilmu kepada saya dan pemahaman baru kepada saya, sehingga saya juga bisa mengerti atau memahami tentang fenomena sastra kontemporer di sastra Indonesia, khususnya puisi. Terima kasih telah melibatkan saya ke dalam podcast ini, sehingga kita bisa saling berbagi informasi satu sama lain sebagai mahasiswa. Iya, Kak, sama-sama. Cukup fun ya pembawaannya pada podcast kali ini. Saya sebagai tuan rumah juga sangat berterima kasih sekali karena banyak ilmu yang bisa kita sharing di sini. Nah, semoga kita dapat berjumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Selamat sore.